Intro Willujen Sonten Sadeana, kumaha kabar nak Semoga pada sehat semua ya Abdi mau panen nih Ada yang mau bantu Buah ini asalnya dari Amerika Wih, menijau pisang kan Tapi sekarang sudah bisa dibudidayakan di Indonesia Setelah panen, hasilnya wajib kita olah nih Jadi makanan yang rasanya raus pisang Mau tau caranya? Hayuk, tonton terus ya Berat pak Kumaha ya tuh pak Padahal hasil panen labu baternat di kebun Pak Hendrik ini Tidak sebanyak biasanya loh Tapi sedikit saja bisa bikin encok Apalagi banyak ya Eh, sudah pada tau belum? Ini labu baternat Tenang, yang belum tau tidak perlu malu Kita belajar bersama Jadi pintarnya pun barengan Menurut artikel yang pernah saya baca Buah dengan nama lengkap baternat squash ini Juga biasa disebut dengan nama labu madu Tanaman merambat ini Konon merupakan hasil perkawinan silang Beberapa jenis labu asli Amerika Ternyata inilah bu impor Teksturnya yang lembut Seperti butter Atau mentega Serta rasanya yang manis Seperti nut atau kacang Menjadi asal namanya Meski berasal dari negeri Pamansam Tapi baternat sudah menyebar hingga tanah air Meri Mau panen apa? Ayo bantuan Iya, siap Ini juga mau panen Ini bisa ya pak ya? Udah bisa ya? Beres kan? Dungar-dungar ramar Roski peti Di kebun milik Pak Henry ini Terdapat puluhan batang baternat Setelah tiga bulan dari masa tanam Labu manis ini akan mulai berbuah Dan bisa dipanen Dari satu batang yang merambat ini Bisa didapat lebih dari lima buah baternat Dengan durasi panen lebih dari satu kali Ciri yang sudah matang mah Mudah eh Yang berwarna coklat cerah Dengan kulit mengkilap Banyak ya? Banyak mah lumayan lah Banyak ini Banyak Oh saya sampurin Di sini sawah bukan hanya diolah untuk ditanami padi Tetapi juga sebagai tempat untuk memelihara ikan Istilahnya sistem tumpang sari Atau juga dikenal dengan nama Mina padi Sekali mengolah sawah Padi dan ikan bisa dituai Bibit ikan yang dibesarkan selama tiga atau empat bulan Sesuai dengan umur tanam padi Bisa menjadi sumber penghasilan tambahan Buat para petani Menurut Gunining Ikan di sawah juga bisa menjadi Pemakan rumput dan hama Kalau diperhatikan Bentuk sawah mina padi ini cukup unik Sawah ditanami padi dengan rapi Dan menyisikan lorong-lorong yang cukup besar Sebagai jalur ikan Air di sawah mina padi ini juga dikontrol ketinggiannya Agar ikan tetap dapat hidup Beramai-ramai mengambil ikan yang sudah dibesarkan beberapa lama ini Ternyata seru pisan Tapi mengambil ikannya kudu hati-hati Jangan sampai menginjak padinya Ikan hasil mina padi Jadi bahan campuran baternut untuk dibuat camilan Yang namanya Combro Semua tau atuh Dengan combro alias oncom di jerok Kami mau membuat combro yang berbeda Karena bahannya pakai labu baternut Kalau biasanya isian combro itu kan oncom Nah kali ini Kami ganti dengan masakan Ikan hasil mina padi Jadi namanya kita ubah atuh Biar pas Kita kasih nama Kanbronat Alias ikan di jerok baternut Yang dipakai cuma daging ikannya saja Jadi ikan digoreng dulu Biar duri dan tulang ikannya mudah dibuang Sudah kering nih bu Mau diangkat aja Ada wadahnya Betul bu Alhamdulillah Kayaknya Namanya isiankanbronat Jadi kita butuh bumbu Untuk masak isiannya Biar makin mantap Cabai dengan bawang merah dan bawang putih Dihaluskan Ikan yang dibesarkan di sawah bersamaan dengan padi Biasanya cenderung beraroma lumpur Jadi Bumbu masak ini digunakan Untuk mengurangi bau lumpur Sekaligus membuat masakan Jadi sedap Biar makin sedap lagi Kita juga bisa pakai bawang daun yang hejo Sekaligus harum Combrong spesial dengan isian ikan alias kandronat ini makin istimewa Karena menggunakan butternut sebagai kulitnya Tau tuh Ternyata butternut ini Banyak manfaatnya bagi kesehatan Abdi pernah baca Labu madu Kayak akan serat Beta karoten Vitamin A Dan B kompleks Yang baik untuk mengontrol gural darah Anemia Dan juga baik untuk yang senang diet Lihat saja daftar kandungan gizi butternut ini Nah bu Ikannya udah kering bu Mungkus ya bu ya Mungkus langsung Oh iya Butter natemi pangkai yang sudah tua Karena teksturnya sudah padat Dan rasanya jauh lebih manis Seperti saya Biar mudah dicampur adonannya Mari kita kukus dulu ya Butternut dikukus ini Tujuannya agar tekstur labu setelah matang tetap kering Kalau direbus bakal diberair Ikan yang sudah digoreng tinggal disuir-suir Diambil dagingnya saja Tulangnya harus dibuang atuh Gak enak kan Kalau ada tulang ikan nyangkut pas makan kue Oh iya Menurut Bu Nur Ikan nila tekstur ikannya lebih padat dibanding ikan mas Jadi kalau mau pakai ikan nila juga tidak masalah Karena rasa itu mah soal selera Kalau semua bahan sudah siap Kita bisa masak itu teh Yang dimasak duluan ya isiannya Bumbu halus ditumis dengan suiran daging ikan mas Kalau begini mah dijamin rasanya ros pisan Dari aromanya saja sudah enak Apalagi pas dimakan Sok teh Sayang bantuin Ngelembutkan dia mau Gampil Kalau isian sudah selesai Ya kita bikin kulitnya dari labu butternut Kukusan labu yang sudah empuk Jadi bahan utamanya Adonan kulit camilan khas Sunda ini Dicampur dengan tepung Jadi harus dihaluskan terlebih dahulu Tekstur labu kukus yang lembek Memang harus ditambahkan tepung Agar adonannya nanti bisa menjadi lebih lengket Dan mudah dibentuk Bentuk adonannya sama seperti combro biasa tuh Adonan labu lalu diberi isian Barulah dibentuk lonjong Udah gak sabar Nyobain combro labu Alias kan bronat ini Tapi ya kita harus goreng dulu Adonan dimasak dengan api sedang Sampai berwarna kuning kecoklatan Angkat dan apinya dimakan Ternyata labu butternut bisa juga diolah jadi bahan camilan tradisional Rasanya teh Raus pisan Empuk-empuk manis dan gurih Dengan sedikit kreativitas Bahan dari alam bisa memberi manfaat lebih untuk kita semua Abdi sudah bersama Mang Ateng Yang menjaga kawasan air terjun Gorogbog Di sekitar air terjun bertingkat yang ada di Sumedang Ternyata ada beberapa jenis tanaman yang bisa dimasak Salah satunya daun pakis ini Sudah pernah teh makan daun pakis Jenis tanaman rumpun dengan nama Diplazium esculentum ini Biasa ditemui di sepanjang aliran sungai yang tenuh dan lembab Ada banyak jenis pakis kata Mang Ateng Tapi ada yang bisa dimakan ada yang tidak Ulu-ulu Kalau sudah begini mah Kudu hati-hati Jangan sampai salah petik Panen labu sudah Ambil pakis pun sudah Berarti saatnya kita makan Eits Namanya anak petualang Sebelum makan kudu masak dulu Biar lebih terasa nikmat Seperti masakan Sunda pada umumnya Sayur santan butternut juga membutuhkan banyak bumbu Biar tambah Kuliner khas bumi pas Sundan Memang kaya akan racikan macam-macam rempah Seperti ketumbar, cabai, bawang, hingga kemiri Kunyit dan lengkuas yang mempunyai aroma khas dan menyengat Juga dipakai untuk mempertajam rasa masakan Ternyata semua bagian dari labu itu bisa dimasak Mulai dari daun, bunga, buah yang muda hingga yang tua Teksturnya yang lunak dan mudah masak dengan rasa yang enak Menjadi alasan pemanfaatan semua bagian tanaman berbentuk biji kacang ini Untuk masak santan yang dipakai buah yang masih muda Abis ini langsung tumis Mang, tumis lah Mang ah Erat dengan Mang Kesamaan akar budaya dan keragaman kekayaan alam Membuat proses dan cara pembuatan beberapa jenis masakan di setiap daerah di Nusantara Memiliki kemiripan Misalnya untuk masakan berkuah santan seperti ini Umumnya bumbu halus ditumis sampai harum Barulah sayuran yang sudah dipotong dimasukkan Kemudian santan sebagai kuah ditambahkan sampai mendidih Hingga labu baternat menjadi matang Perpaduan bumbu dan gurihnya santan menjadi kunci kelezatan gulai baternat sederhana ini Hmm seger eh Wah mantap teh enak Dengan ditambah lontong sayur santan ini bisa menjadi kuah pengganti opor ayam Sudah enak, sehat dan hemat juga eh Untung banyak kan kita Terima kasih telah menonton Masih dari Sumedang, Jawa Barat Abdi bareng barudak-barudak ini sedang main air Tapi ini mah bukan sekedar senang-senang Kita sedang mencari Yuyu Semua sudah pada tahu Yuyu ya Ya Yuyu jenis kepiting sungai atau sawah yang berukuran kecil-kecil Kalau di sungai mah mencarinya dibalik-balik batu Kalau beramai-ramai begini mah kita bisa cepat-cepat banyak Hasil Yuyu yang kami dapat baiknya diapakan atau ya Karena ini acara masak-masak ya kita olah saja ya Jadi makanan enak khas Sunda Ya, cukupnya Cukup Ya, mehak bener bisa sekil Masuk balik Masuk balik Masuk balik Masuk balik Masuk balik Kayak ada air kuyuk dulu di jalan Ayo Watton Nah, saya potong dulu ya Bu Ininya Nah, biar makin enak kita juga tambahkan butternut Yang digunakan labu muda saja Karena teksturnya masih keras Jadi kalau dimasak lama dengan Yuyu Ya tidak akan hancur Masih terasa krenyes-krenyes Oh iya Abdi sampai lupa Masakan labu butternut ini Akan dimasak dalam bambu Jadi ya butuh ruas bambunya Biar bulunya tidak merusak makanan Bagian dalamnya harus dibersihkan Dan dicuci bersih dahulu Ada masakan berarti ada bumbu Biar makin sedap dan kaya rasa Perpaduan lada, bawang sampai rempah Kunyit, jahe, dan kemiri Jadi resep rahasianya Pantesan atuh Abdi kalau makan selalu nambah Ternyata emang masakan Sunda itu enak pisan Oh iya Labu butternya juga jangan lupa Kita potong-potong kecil-kecil Biar bisa masuk ke dalam bambu Cukup segini? Sudah cukup ya? Sudah cukup Cukup Jakob Punten Jakob Saya langsung tumis juga ini bu? Langsung tumis ya Oh siap Bumbu halus ditumis dulu sampai harum Baru yuyo dan labu dimasukkan Semua bahan ini dimasak sampai setengah matang Yang penting yuyunya masak dan labu juga akan sedikit empuk Serta bumbunya tercampur rata dengan bahan masakan Wah wangi bu Nah ini biaya yang agak unik Sekaligus kita masih butuh proses lagi sebelum menikmati makanannya Kalau sudah ditumis semua bahan masakan masih akan dibakar ulang di dalam bambu Semua dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dibersihkan Oh iya Bambu ini yang ruasnya masih agak muda dan tidak terlalu tebal ya Jadinya makanan jadi cepat masak Cepat masak ya cepat makan atuh Bagian memasak yang kedua ini akan mengurangi kadar air dari tumisan labu bersantan dengan yuyuk dan bumbu sebelumnya Aroma bambu yang menjadi wadah pembakaran ini juga akan memberikan aroma khas ke masakannya Gimana tercium tuh sampai ke rumah? Wilu jentuang sadayana Selamat makan-makan enak ei Masya Allah Ini mah rawas pisan ei Aromanya saja sudah enak apalagi rasanya Dijamin sedap Labu butternut dengan yuyuk membuat masakan menjadi kumplit Sumber protein dan karbohidrat Serta serat vitamin penting bisa didapat dalam satu masakan Perut kenyang, hati pun senang Sebagai bukti alam memberi banyak manfaat Sebagai pemuda yang tinggal di kota Kembang Abdi memang lebih banyak berkegiatan di Bandung Tetapi diselah kesibukan Sayama juga senang berkeliling ke berbagai daerah Seperti sekarang Abdi Masuda bersama Mang Ade di desa Cilembu kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Di desa yang berada di kawasan wisata alam Pangju Jujugan ini Ada tanaman Hanjeli yang juga dibudidayakan Meski Hanjeli kebanyakan tumbuh sebagai tanaman tumpang sari di sela-sela pohon Hanjeli juga dimanfaatkan sebagai bahan pangan alternatif Hanjeli dipanen pada usia kurang lebih 4-5 bulan Yang diambil adalah bulir yang sudah berwarna kecoklatan Abdi pernah baca Hanjeli yang merupakan tanaman biji-bijian atau serelia Berasal dari Asia Timur dan Malaysia Abdi juga dapat ilmu baru Ternyata Hanjeli tidak hanya dimanfaatkan bulirnya yang sudah tua saja Untuk mendapatkan bagian Hanjeli yang bisa dikonsumsi Kita harus memisahkan kulit Hanjeli dari tangkainya Prosesnya sama seperti mengolah padi Nantinya biji Hanjeli ini juga harus dijemur Agar kandungan airnya berkurang Jadi kulitnya bisa terpisah dari isinya Karena untuk mengolah biji Hanjeli kita butuh waktu penjemuran yang cukup lama Jadinya kita olah dulu pucuk daun mudanya saja Bagian dari tunas daun Hanjeli ini masih bertekstur lunak Sehingga masih dapat diolah Abdi bersama Neuwat akan membuat sayur kuah santan Sebagai olahan pertama kami dengan bahan baku Hanjeli Sayur kuah santan yang akan kami buat ini Tentu saja butuh racikan bumbu spesial Agar rasanya semakin sedap Beberapa jenis sayuran lain juga ditambahkan Agar semakin ramai dan kaya rasa Nenek Wat sudah menyiapkan melinjok Labu siam, terong, hingga kacang panjang Nah Abdi kebagian tugas penting Yaitu ngulek bumbu Abdi sih sebenarnya jarang-jarang ngulek bumbu mah Tapi Mak Wat tenang Saya punya tenaga besar buat makan Eh, buat ngehalusin bumbu maksudnya Bumbunya banyak juga Ada kemiri goreng yang harus dihaluskan Dengan tambahan bawang merah dan bawang putih Tomat dan cabai besar juga diiris kasar Biar rasa sayurnya semakin mantap Kalau bahan dan bumbunya sudah siap Berarti kita tinggal masaknya ya Mak Sip, atulah Ah Ah, punten Pak Bari ngelebetkin layanya Pak Sakelebetkin bumbuan Kepada us-raus Berbagai macam sayuran dimasukkan ke dalam air rebusan yang sudah mendidih Bahan sayuran yang teksturnya lebih keras Dimasukkan pertama agar cepat masak Sementara yang lebih lembut seperti daun hanjeli Terakhir saja dimasukkan ke dalam panci rebusnya Aduk-aduk sebentar sampai kuah mendidih Terakhir, santan sebagai penambah rasa gurih Dimasukkan dan lanjut diaduk Sampai tercampur rata dan matang Wih lo jeng tuang sadayana Rasa sayur daun hanjeli ini Raos eih Saya mah awalnya tidak percaya Pucuk hanjeli bisa dimakan Tapi ternyata Kalau sudah dicampur dengan bumbu dan bahan lain Rasanya jadi istimewa Ini jadi salah satu bukti lainnya Betapa alam memberi banyak manfaat Salam Lestari Gimana Akang dan Teteh? Masih semangat, Abdi masih berada di Desa Cilembung Kabupaten Sumedang Kali ini Abdi bersama Teh Ati dan Mang Wawan akan mengolah buah hanjeli menjadi panganan yang istimewa Nyiapkan apa nih kita? Oh ini kita lagi persiapan mau bikin kue Sementara kita ngobos air dulu Oh kue? Iya Kue apa Mang? Teh, kue naon teh Bugis Oh kue bugis Bayu Bugis kena hanjeli Oh bugis? Iya Ini dari hanjeli juga? Iya, bahannya dari hanjeli juga Oh gitu? Iya Oh kue bugis dari hanjeli Hanjeli ya? Iya hanjeli Nanti hanjeli saya rebusin langsung? Iya Silahkan kalau Bayu mau bantuin Oh iya dong Mang Pasti dibantuin sama saya Tuk saya gedein dulu air Ini apinya juga mati nih Apinya? Iya Kata teh atima Hanjeli tidak hanya dimanfaatkan buah yang sudah tuanya saja Tapi buah yang masih muda dan berwarna hijau ini Juga bisa menjadi makanan tradisional Hanjeli muda ini akan kami buat jadi kue bugis Untuk itu butuh bahan tambahan ubi kuning khas medan Yaitu ubi cilembu sebagai campuran Ubi segar dikupas sampai bersih Agar mudah untuk direbus nantinya Tugas merebus ubi diambil alih oleh menguawan Kalau saya mah bertugas untuk merebus hanjeli muda ini Buah hanjeli yang tekstur kulitnya masih cukup lunak ini Dipisahkan dari tangkainya dulu sebelum direbus Oh iya Dari beberapa jurnal yang pernah abdi baca Selain biji hanjeli mengandung asam amino Daunnya juga mengandung alkaloid Efek farmakologis tubuhan hanjeli Bermanfaat sebagai penguat limpa Peluruh kencing Anti radang Dan peningkat daya tahan tubuh Mungkin teman-teman Sarayana pernah makan kue bugis ya Nah kue tradisional bercita rasa manis ini Biasanya juga akan diberi isian berupa campuran kelapa parut Dan gula merah iris Seperti yang dibuat teh api Setahu saya mah beberapa jenis kue tradisional nusantara Memang biasa diberi isian yang biasa disebut unti dari kelapa dan gula merah seperti ini Merebus hanjeli tidak perlu terlalu lama cukup sebentar saja Kalau ubinya mah harus dimasak sampai benar-benar lembut Selanjutnya hanjeli muda ini ditumbuk sampai halus Karena kulit luarnya masih muda dan lembut Jadi tidak perlu dibuang Bisa langsung ditumbuk Kalau hanjeli sudah halus Abdi bisa menghaluskan ubi selamu rebusnya Ubi langsung dicampur dengan biji hanjeli di dalam besum Nah bahan-bahan sudah siap Sekarang kita tinggal membuat adonannya Campuran ubi dan hanjeli yang sudah ditumbuk halus Dicampur dengan tepung aci dan tepung hanjeli Kata teh api Tepung aci yang bertekstur lengket akan menyatukan adonan Sementara tepung hanjeli akan memberi rasa lebih Semua diaduk-aduk sampai rata Dicontohin aja ya Nanti saya ngikutin Ini abis segini Ini digini-gini Tapi nanti kalau gak rapi Tolong diingetin teh Coba saya masukin Sedikit cukup ya Jangan banyak-banyak dalamnya Oh ini kebanyakan Kan itunya sedikit ubi-nya Kalau ngeliatnya hati ngebungkus Keliatannya mah mudah Tapi pas dicoba Susah juga Ambil sedikit adonan Kemudian letakkan di atas daun pisang Lalu diberi sedikit campuran isi Yang terbuat dari gula merah dan padutan kelapa Lalu dibungkus Kedua sisi daun dilipat Hingga menutupi semua adonan Kalau secara teori Dari melihat teh ati mah Gampang tapi pas dicoba Susah pisang Hingga menutupi semua adonan yang sudah dibungkus daun pisang Bisa langsung dikukus Biar bisa cepat dimakan Di dalam dandang yang airnya sudah mendidih Bungkusan kue bugis ini disusun rapi Biar bisa muat semuanya Butuh waktu sekitar 20 menit saja Kue bugis hanjeli ini sudah masak Tapi syaratnya Kayu api harus dipastikan tetap menyala ya Kue bugisnya enak pisan Biasanya mah Abdi makan kue bugis tanpa hanjeli Kali ini rasanya lebih istimewa Bahan pangan seperti hanjeli ini Meski tidak terlalu banyak yang memudidayakannya Tapi ternyata manfaatnya luar biasa Terbukti sudah Kalau alam sumedang ini Banyak memberi manfaat Bagi masyarakatnya Abdi sudah membuktikannya